Panglima Gunung Jilid 19 Tek Beikian ingin menghentikan amukan kulpa yang merusak pihaknya, namun ia pun sadar takkan mampu mengatasi kulpa sendirian saja. Sebelum maju, ia mengajak seorang perwira yang paling jago berkelahi di pasukan penjaga dermaga itu. Perwira itu namanya Yew Toan Hoan, galaknya bukan main kalau memarahi anak buahnya, dulu juga sering memukul penduduk, namun tidak lagi dilakukannya sejak kaum Gunung Hejau muncul terang-terangan di kampung sebagai kekuatan bersenjata, bahkan bekerjasama dengan pasukan kerajaan dan melatih penduduk. Menanggapi ajakan Tek Beikian untuk bersama-sama melawan kulpa, si perwira yang dulu galaknya seperti setan itu. Tiba-tiba sekarang menciut nyalinya dan berdalih. Saudara Tek, aku harus memimpin prajurit-prajurit di sayap utara ini, tidak bisa kutinggalkan kemana-mana. Bantah Tek Beikian, tadi ketika Komandan Chong membagi tugas aku melihatnya, dan aku tahu penanggung jawab di sayap ini adalah Letnan Bin, bukan kau. Dan ku dengar juga Kapten Chong menentukan. Orang-orang yang tidak terikat di satu tempat, termasuk kau, orang-orang yang punya kemampuan tempur menonjol secara perorangan untuk menghadang orang-orang serupa di pihak musuh. Kalau begitu, temukan orang-orang itu dan ajak mereka. Kau salah seorang dari orang-orang itu, Letnan Yew. Kapten Chong sendiri menyebut namamu dan aku kebetulan mendengarnya. Ayo, bantu aku. Melawan perwira mancu bersenjata sepasang gada emas berbentuk orang-orangan itu. Kita berdua pasti bisa mengalahkannya, kalau aku sendirian. Namun Yew Toon Hon terus saja menggalang gencar, sambil dalam cahaya obor. Ia memperhatikan amukan kulpa di kejauhan. Tidak, tidak, aku punya tugas di sini. Teg Bikian membanting kaki dengan kesal, entah bagaimana nasib kerajaan Beng Yang. Mempunyai banyak orang penakut seperti ini namun ia menghindari pertengkaran, sebab akan menguntungkan musuh bila sampai kaum gunung hijau dan prajurit kerajaan bertengkar satu sama lain. Teg Bikian mencari orang lain yang mau diajaknya mengeroyok kulpa, ternyata tak seorang pun jago-jago berkelahi di antara pasukan kerajaan yang menerima ajakannya. Ada dua orang jago kaum gunung hijau yang mau diajak. Keduanya adalah jagoan-jagoan dari. Lam Hia yang diperbantukan ke situ untuk memperkuat pertahanan di kampung dermaga itu. Keduanya ialah bekas bajak sungai yang sudah bertobat menjadi kaum laskar gunungnya Lian Kong dan keduanya pernah ikut bertempur ketika rumah makan. Cheng San Launya Lai Teh Koa diserbu jago-jagonya General Eng. Dulu. Keduanya ialah. Hang He Jin, nelayan Sinting, Cho Kim Hang yang botak dan seluruh tubuhnya penuh senjata. Tangan kiri memegang tameng. Bundar kecil yang pinggirnya tajam sehingga bisa untuk memotong, di tengah tameng ada besi lancipnya, tangan kanan pegang golok pendek, kedua siku tangannya dipasangi besi lancip ke arah belakang, kedua lututnya juga dipasangi besi lancip menghadap depan, sedang kedua tumitnya dipasangi taji besi seperti ayam jago. Dengan dandanan tempur macam itu, Cho Kim Kong sering diledek teman-temannya sendiri sebagai tokoh senjata berjalan. Satunya adalah Ding Lui yang julukannya Tia Chiyoh Lai. Si cucut besi, mantan bajak sungai yang disegani karena senjatanya yang berbentuk pedang besar bergerigi kedua sisinya mirip ikan cucut. Demikianlah, selagi para jago tempur tentara kerajaan Beng terbirit-birit menghindari kulpa, ketiga hulu balang kaum Gunung Hijau itu justru menyongsong kulpa. Kulpa saat itu seolah sudah kerasukan. Sudah puluhan orang dikebruk. Mampus dengan sepasang patung emasnya. Ketika melihat tiga orang laskar gunung menghadangnya, tanpa pikir panjang dia pun menyapu dengan gada kanannya dengan gerak Heng Sojian Kun, menyapu seribu prajurit. Angin menderu mengikuti geraknya. Kali ini kulpa memperoleh pengalaman yang agak berbeda. Kalau tadinya ia begitu mudah main tebas dan main keperuk saja, kini ia agak kaget melihat tiga lawannya dapat melompat. Serempak menghindari serangannya. Setelah tertegun sejenak, kulpa tertawa congkak dan berseru, bagus, aku memang sudah agak bosan membunuh. Tikus-tikus kecil tanpa arti. Kini aku akan sedikit berkeringat melawan tikus-tikus yang agak besar, hihihi. Lalu gada kanannya terayun melengkung ke atas hendak mengeperuk kepala si cucut besi Ding Lui yang berdiri tepat di depannya. Ding Lui bertubuh pendek gempal dengan otot-otot bertonjolan di sekujur tubuhnya pedang moncong. Cucutnya juga tebal dan berat dalam pertempuran. Ia tidak segan aduk tenaga karena dia pun bertenaga baar. Menyambut hantaman kulpa. Ding Lui pasang kuda-kuda rendah yang amat kokoh, lalu pedang yang dipegangi dengan dua tangan itu dihempaskan langsung ke gada emas kulpa. Terdengar suara dentang. Dasyat yang menulikan kuping. Telapak tangan Ding Lui yang dua-duanya menggenggam catu gagang pedang, terasa disengat bara, kuda-kudanya goyah dan ia jatuh terduduk. Sedangkan kulpa juga merasa lengannya bergetar keras dan ia harus memperbaiki pegangan. Jari-jarinya pada gada emasnya. Tetapi kulpa masih punya gada kiri yang segera diayun ke arah kepala Ding Lui yang sedang dalam posisi tak mampu membela diri. Saat itulah tekbikian dengan tubuhnya yang kurus melompat bagai belalang dari samping ujung tombaknya yang tipis dan tajam mengancam rusuk kalpa. Kalau kulpa meneruskan mengeperuklah. Akan mengeperuk kepala Ding Lui sampai jadi bubur, namun rusuknya sendiri akan ditembus metu tombak yang tipis itu, sebab kulpa belum memiliki ilmu kebal seperti gurunya. Terpaksa kalpa harus mengadakan perubahan ia mengubah langkah dan memutar tubuh, sepasang gada emasnya. Menggencet mengancam sepasang pelipis tekbikian. Si Raja Kelinci melompat kecil dan keluar dari jangkauan sepasang gada kulpa, dan setelah senjata berat lawan itu lewat kembali si Raja Kelinci melompat maju dan menikam. Titik lagi dengan gaya tikaman yang itu-itu juga. Ternyata, Kera bertempur si Raja Kelinci ini begitu sederhana, tak ada tipu yang rumit-rumit, hanya melompat maju sambil menikam, kalau dibalas maka ia pun melompat menjauh. Setelah ada kesempatan, melompat maju menikam lagi, lompatannya sedikit bervariasi maju mundur, kiri kanan, lurus serong. Lurus berputar, tinggi rendah tikamannya juga bervariasi tapi gayanya ya begitu. Begitu saja. Kadang saja ujung tombaknya tidak ditusukan melainkan ditebaskan karena pipis seperti pisau. Tidak ada gerak tangkisan, sebab tek. Bikian khawatir tubuhnya yang kurus itu takkan tahan menangkis serangan bertenaga. Besar, katanya, kalau latihan menangkis maka akan terbiasa menangkis dan itu berbahaya maka ia tidak melatih tangkisan. Begitulah kulpa ketemu lawan yang gaya tempurnya sederhana namun cukup merepotkan karena tiap hari tek. Bikian berlatih tekun dengan gaya lompat law wipatannya itu. Apostrof. Begitulah, dengan dihadapi tiga orang jagoan sekaligus, kulpa dapat dikekang untuk tidak menimbulkan kerusakan hebat DL. Pasukan Pembela Dermaga. Kulpa dapat ditahan namun prajurit-prajurit mancu terus mendesak ke arah desa dan mematahkan lapis pertahanan demi lapis pertahanan pasukan gabungan. Kaum Gunung Hijau bertarung gigih, bahkan tak menghiraukan mati hidup mereka sendiri tetapi prajurit kerajaan. Beng bertarung dalam ketakutan dan tanpa pengharapan. Mereka sudah ingin kabur saja, dan berada di palagan tanpa semangat. Yang pegang komando tertinggi dalam pertempuran itu adalah perwira kerajaan Beng yang dipanggil Kapten Chong, sedangkan Tek Bikian sebagai hulu balang kaum gunung hanya berstatus diperbantukan dan harus menyesuaikan diri dengan perintah-perintah Kapten Chong. Dan Kapten Chong ini ternyata sudah hamat dipengaruhi ramalan yang sedang mengejala di Lemhia. Kini di tengah palagan, Kapten Chong tak melihat harapan sedikitpun untuk mempertahankan Dermaga, maka dari mulutnya keluarlah perintah untuk mundur. Maka para prajurit dinasti Beng itu mundur begitu saja, meninggalkan Laskar Gunung yang masih bertahan gigih di titik-titik pertempuran terdepan dan terpanas. Para Laskar Gunung yang ditinggal mundur begitu saja, tentu saja kebuakan dan menghadapi tekanan berat. Pasukan. Mancu. Karena pemimpin Laskar Gunung yaitu Tek Bikian sedang sibuk melawan Kulpa, maka wakilnya, yaitu B.H.E. Ping, juga memerintahkan Laskarnya untuk mundur melompati empang-empang ikan dan ladang-ladang sayur yang sudah porak-poranda. Pasukan Mancu mengejar terus dengan ganas. Di tengah-tengah pertempuran, B.H.E. Ping dengan gusar mencari Kapten Chong dan setelah ketemu Kapten Chong langsung. Di damperatnya, Kapten Chong. Kau ingin mencelakakan kami semua ingin membuat kami tertumpas kau tarik mundur orang-orangmu begitu saja sedang orang-orangku masih di garis depan. Kapten Chong agak gugup juga menghadapi kemarahan B.H.E. Ping, tergagap-gagap ia menjelaskan, namun B.H.E. Ping mementak gusar, mau mundur ya boleh saja, tapi sesuaikan langkah dengan kami, jangan korbankan kami begitu saja. Baiklah, baiklah, aku minta maaf, sahut Kapten Chong gemetar. Aku bertindak demikian karena tidak tahan lagi melihat prajurit-prajuritku berguguran. Dalam pertempuran tanpa harapan ini. Kalau mau mundur, setidaknya beri waktu yang cukup untuk penduduk agar mengungsi lebih dulu dan dermaganya dihancurkan dulu, kata B.H.E. Ping, yang menyetujui pengunduran diri namun tidak dengan terbirit-birit seperti maling jemuran diri kejar orang. Kampung Antara prajurit kerajaan dan Laskar Gunung memang tercapai kesepakatan bahwa kalau mereka tidak mampu mempertahankan dermaga, dermaganya harus dihancurkan daripada dimanfaatkan oleh musuh. Demikianlah, seorang kurir dikirim ke kampung untuk menjumpai kepala kampungnya dan memberi tahu kesepakatan antara Kapten Chong dan B.H.E. Ping. Lurah Diong juga merasakan gawatnya keadaan, maka dia pun minta waktu agar ia dapat mengungsikan rakyatnya sambil menghancurkan dermaga. Dermaga itu memang sudah banyak dipasangi bahan peledak, untuk menghancurkannya tidak usah pakai kampak, cukup menyulut sumbunya saja. Baiklah, tapi jangan terlalu lama pasukan yang di garis depan hampir-hampir tak bisa menahan tekanan musuh. Baik, sahut Lurah Diong. Bukankah kita sudah sering melakukan latihan pengungsian? Penduduk kampung dermaga itu pun diungsikan, semuanya berlangsung cepat karena sudah berlatih, juga hanya barang-barang yang mudah dibawa yang dibawa. Sebelum penduduk yang dipimpin Lurah Diong mengungsi lewat jalan yang ditentukan, sumbu penghancur dermaga disulut dan dermaga pun diledakan berkeping-keping. Suara ledakan itu mengisyaratkan kepada Kapten Chong dan BH Eping bahwa gerak mundur pasukan mereka boleh dimulai. Kapten Chong memerintahkan pasukannya mundur dan pasukannya pun mundur lintang pukang seperti air laut. Yang surut, tanpa menghiraukan apa-apa lagi kecuali keselamatan diri sendiri. Kapten Chong sendiri yang perutnya besar dan Biasanya malas berlatih lari-lari, menjadi pelari yang benar-benar bersemangat. BH Eping dan orang-orangnya juga mundur, tetapi mereka masih ingat tekbikian bertiga yang menghadapi Kulpa, yang tak mungkin mereka tinggalkan begitu saja. BH Eping memilih beberapa laskar gunung yang pintar memanah, melempar lembing atau menyambitkan pisau-pisau untuk mendekati arna antara Kulpa dan ketiga hulu balang. Kaum gunung itu. Lebih dulu BH Eping meneriaki ketiga hulu balang itu agar memahami maksudnya, Kakak Tek, Kakak Cho dan Kakak Ding, kami sedang mundur. Siap-siaplah untuk mundur juga. Lalu, setiap ada peluang, para pemanah, pelempar lembing dan pelempar pisau itu mengincar Kulpa. Kulpa yang belum kebal seperti gurunya, jadi agak terganggu, dan tekanannya atas tekbikian bertiga pun mengendor. Tekbikian bertiga berhasil meninggalkan arna. Dengan selamat. Pasukan Mancu menduduki dermaga itu, namun dermaganya sudah dalam keadaan hancur dan perlu perbaikan sebelum bisa digunakan mendarat oleh pasukan Jenderal Nikam dari utara Sungai Besar. Kulpa agak kecewa, meskipun berhasil merebut kampung nelayan itu, tapi pasti akan lebih besar pahalanya kalau dermaganya dapat direbut. Utuh-utuh. Dia pun menggerutu, aku heran dengan kekuatannya sekarang, Jenderal Kim bisa langsung menyebrak ke Lam Hia yang pertahanannya lemah, tetapi kenapa harus menunggu pasukan Jenderal Nikam menyeberang ke selatan? Seorang perwira pembantunya yang agak paham lika-liku permainan kekuasaan di tingkat atas, menjawab, kalau Jenderal Kim masuk Lam Hia lebih dulu dari Jenderal Ni, bukankah di depan Kaisar mukanya akan lebih terang dari muka Jenderal Ni inilah yang harus dihindari. Oh, begitu repot benar. Harusnya bisa menang lebih cepat, jadi lebih lambat karena harus jaga muka segala. Kalau kepingin cepat naik pangkat harus memahami ini. Bukan jago di medan perang saja. Kulpa yang naik pangkatnya karena dikatrol oleh pengaruh Kim Kong lama itu pun. Mengangguk-angguk. Ia kemudian menyimpan sepasang gada emasnya. Ternyata penyimpanannya tidak dengan care biasa yang asal taruh saja, melainkan diberi sesaji agar tidak turun keampuhannya. Helian Kong masih menunggui Tokpi Sinni alias Puteri. Tiang Ping yang sedang memulihkan kesehatan di rumah. Toan Ailyong di kampung. Hai Siantin Timur yang menjadi semacam ibu kota dari gugusan kampung-kampung nelayan di tepian selatan sungai besar itu, yang terletak di sebelah barat Lam Hia. Helian Kong dan Tokpi Sinni gusar ketika mendengar bahwa kampung dermaga paling barat telah diserbu dan diduduki tentara mancu. Di depan pembantu-pembantunya yang berkumpul di rumah Toan Ailyang. Helian Kong berkata, Secara militer, jatuhnya kampung dermaga itu tak merugikan kita apalagi Lurah Diong sudah menghancurkan dermaga. Lebih dulu tentu tidak dapat segera dipakai untuk pendaratan tentaranya nikam. Butuh waktu untuk memperbaikinya kembali sedang pinggiran sungai lainnya terlalu curam untuk pendaratan pasukan. Secara moril ini menurunkan semangat pasukan kerajaan Beng. Selama ini sajaan BWS sudah amat susah payah menjaga semangat pasukannya, peristiwa ini benar-benar sebuah pukulan. Semangat para prajurit harus dibangkitkan kembali dan hanya ada satu kera. Belasan orang Hang Kun di ruangan itu, hampir secara serempak menyambung kata-kata Helian Kong, merebut kembali kampung itu. Biarpun tidak sedang gembira, Helian Kong tertawa juga mendengar itu. Katanya, aku senang saudara-saudara seolah menjadi cacing-cacing dalam perutku. Seolah-olah tahu semua isi perutku, Wan Keng Hin yang kali ini tidak berani sembarangan meludah karena di depan Helian Kong dan Tok Pi sini bertanya, Sang Chu punya rencana? Saat ini di kawasan ini sudah terhimpun cukup banyak kekuatan gunung kita yang berdatangan dari mana-mana, kita akan bertindak sendiri tanpa mengajak prajurit-prajurit penakuti yang tak banyak gunanya itu. Selain merebut kampung itu, kita juga akan menyiapkan penghadangan di sebelah barat kampung, mencegah bala bantuan dari pasukan Induk Jenderal Kim San Oh. Seorang Hang Kun bermata satu segera berkata, Sang Chu di sebelah barat kampung itu ada posku, yaitu di Siang Long Tiap, celah sepasang Serigala. Tempat itu satu-satunya jalan yang harus dilewati dari arah barat, dari arah pasukannya Kim San Oh sebab sebelah utaranya adalah rawa-rawa dan sebelah selatannya Curam Yang tak bisa dilewati pasukan S. Siang Long setiap bisa digunakan pasukan yang jauh lebih sedikit untuk menghadang pasukan yang jauh lebih besar, karena keuntungan tanahnya. Helian Kong mengangguk-angguk setuju usul Hang Kun bermata satu tentang titik penghadangan itu. Hang Kun bermata satu itu bernama Gan Eksyang dan berjulukan Tok Gan Leong, naga bermata satu, senjatanya ialah sebatang kampak bertangkai. Sepanjang tombak, Helian Kong kemudian mengatur pembagian kekuatan menjadi dua. Sebagian yang menyerang kampung dermaga akan dipimpin Wan Heng Kui, sedang Helian Kong sendiri yang akan memimpin Laskar yang akan menghadang di celah sepasang Serigala. Kekuatan yang dikerahkan untuk itu cukup besar, sebab Helian Kong ingin agar gerakan itu berhasil dalam sekali pukul. Tok P Sini ingin ikut, tetapi berhasil dibujuk untuk tinggal, sebab kesehatannya belum pulih sepenuhnya. Kata Helian Kong kepada pembantu-pembantunya, rombongan yang akan merebut kembali dermaga itu haruslah berbaris terang-terangan melewati kampung demi kampung, agar diketahui musuh. Tetapi rombongan yang akan menempati celah sepasang Serigala akan berjalan malam hari lewat hutan, agar tidak diketahui musuh. Aku yakin, musuh sudah menaruh. Mati matanya di kampung-kampung. Demikianlah kedua rombongan itu berangkat kesasaran masing-masing, dengan kero masing-masing. Yang satu terang-terangan yang lain menyelinap dalam kegelapan malam. Dengan sebelah lengan baju yang melambai kosong karena buntung tangannya, Helian Kong memimpin laskarnya menembus hutan-hutan yang jauh dari perhatian orang. Tok Gan Liong Gan Ek berjalan di sebelahnya sambil memanggul kampak bertangkai panjangnya, mereka melangkah berdampingan sambil Bercakap-cakap. Perjalanan kecelah sepasang Serigala makan waktu tiga hari, dan selama perjalanan itu mereka mampir di beberapa basis kaum gunung untuk mengambil tambahan kekuatan. Maka ketika tiba, di Siang Long Kiap jumlah laskar itu sudah hampir 7 ribu orang. Apakah tempatmu di Siang Long Kiap bisa menampung sebanyak ini? Ini tanya Helian Kong. Tempat kami cukup luas. Sancu meskipun masih berujud belukar dan harus dibanguni pondok-pondok baru namun bahannya berlimpah-limpah, sahut Gan E. It Siang. Bahan makanan? Juga ada memadai. Sejak Sancu memerintahkan kami bersiap-siap kami menimbun bahan pangan. Selain itu kami terus mendapat kiriman dari peladang-peladang kita di pegunungan. Bagus. Kita bergerak seperti satu tubuh, satu bagian mendukung bagian lainnya, satu bagian menyediakan keperluan bagian lainnya. Baru dua hari di Siang Long Kiap. Helian Kong sudah mendengar kabar tentang pecahnya pertempuran di kampung dermaga yang sudah direbut manju itu. Ternyata, kampung itu tidak dapat direbut oleh laskar gunung hanya dalam. Waktu satu hari, namun laskar gunung berhasil menekan hebat pasukan manju di bawah kulpa. Bagus. Ku perhitungkan, manju akan minta bantuan ke Jenderal Kim dan kita harus siap-siap menghadangnya. Silakan atur kami, Sancu. Sancu mengerti banyak tentang kemiliteran daripada kami yang cuma berbekal otot dan nyali. Taktik yang sederhana saja, saudara gun. Kita bagi orang-orang kita jadi dua bagian, bersembunyi di kedua. Tebing. Waktu musuh memasuki celah, gulingkan batu-batu dan balok-balok ke pasukan musuh lalu serbu mereka. Bagus. Rencana disiapkan, dan sehari kemudian para pengintai sudah memberi isyarat lewat panah bersuara, bahwa suatu pasukan manju yang kuat muncul dari sebelah barat. Helian Kong dan laskarnya di kedua tebing pun bersiaga. Helian Kong dari sela-sela dedaunan melihat pasukan manju itu menjalar seperti seekor ular, naga di jalanan. Mereka berseragam kain kapas biru tua yang sederhana, dan caping-caping rotan mereka seolah menjadi sisik-sisik ular naganya. Helian Kong menaksir jumlahnya lebih kurang 10 ribu orang, lebih banyak dari laskarnya Helian Kong, tetapi, dengan keunggulan posisi tanah, Helian Kong tetap yakin pihaknya bisa menghancurkan lawan. Tetapi sambil merenungkan sesuatu, Helian Kong sempat merasa masjgul juga, dandanan tentara manju begitu sederhana, hanya kain kapas dan caping, beda jauh dengan dandanan tentara dinasti Beng yang mentereng berkilat, lengkap dengan topi logam berjumbai, logam pelindung ulu hati, baju bersisik besi dan sebagainya, namun dibalik. Menterengnya seragam tentara Beng hanya ada semangat yang patah. Helian Kong tidak buru-buru mengkomando laskarnya untuk menghujani musuh dengan batu dan balok, ia tunggu sampai seluruh pasukan musuh ada dalam celah agar sebesar mungkin kerusakan yang ditimbulkan. Komandan pasukan manju yang berkuda di depan pasukan darat itu ternyata seorang yang berpengalaman dan bernaluri. Tajam ia seorang perwira yang rambutnya sudah campuran hitam dan putih. Komandan itu heran bahwa ketika pasukannya lewat di antara pepohonan, tak terlihat banyak burung beterbangan ketakutan dari pohon-pohon yang dilewati. Biasanya, kalau rombongan orang sebanyak itu masuk kawasan berpepohonan lewat, akan ada sejumlah besar burung terbang ketakutan. Sekarang itu tidak terjadi. Maka komandan yang kenyang asam garamnya pertempuran itu. Menduga di kawasan berpepohonan itu sudah lebih dulu ada sejumlah besar orang, entah dari pihak kemana, dan ini membuat si komandan berwaspada, apalagi ketika ia melihat jalan di depan yang akan dilaluinya itu berbentuk sebuah celah sempit dengan tebing-tebing di kiri kanannya. Komandan Mancu itu kemudian menghentikan kuda sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi, pasukannya pun berhenti. Komandan itu memberi isyarat. Agar perwira-perwira pembantunya mendekat, lalu katanya, aku curiga ada perangkap di sini. Perwira-perwiranya melihat kecelah itu, dan mengangguk-angguk setuju. Kata salah seorang, yang kita hadapi adalah Lian Kong yang cerdik, yang tak mungkin melewatkan tempat sebagus ini untuk keuntungan pihaknya. Komandan itu lalu menunjuk seorang perwiranya. Orang-orangmu di barisan. Paling belakang, bukan titik. Benar, komandan, karena paling belakang. Kuharap gerak orang-orangmu. Tak terlihat oleh musuh, seandainya ada musuh bersembunyi di tebing-tebing itu, karena terhalang oleh tinggi rendahnya tanah. Nah, pasukanmu harus keluar dari barisan dan bersembunyi di pepohonan, cari posisi yang sama tingginya dengan tebing kiri dan capailah tebing kiri di depan itu dan kalau tiba di sana. Beri kami isyarat dengan menggoyangkan bendera. Baik, perwira yang diberi perintah menjalankan tugas si komandan kemudian memerintahkan perwira lain, yang pasukannya nomor dua. Dari belakang dengan perintah yang sama, mencapai tebing yang di depan dari tempat yang sama tingginya, bedanya, perwira kedua ini disuruh mencapai tebing di sebelah kanan. Di tebing siang long kiap, Helian Kong melihat pasukan manju itu berhenti, lalu mereka kelihatan duduk-duduk di bawah pepohonan serta membuka bekal makanan dan minuman mereka. Gan ek siang yang di sebelah Helian Kong berbisik, mereka berhenti untuk beristirahat, takkan lama lagi tentu mereka melanjutkan perjalanan dan memasuki celah, saat itulah kita gempur dengan batu dan balok. Namun Helian Kong yang juga orang militer kawakan itu menggeleng. Aku tidak merasa begitu. Sanchu menduga apa? Aku curiga mereka sudah mencium bahaya di sini lalu mereka merencanakan sesuatu. Merencanakan apa mereka hanya berhenti dan makan minum. Itu yang terlihat dari sini, sedang barisan belakang mereka tak terlihat dari sini dan bisa saja sedang merencanakan sesuatu. Gan ek siang menepuk jidatnya sendiri. Ah, benar-benar tak terpikir olehku. Saudara gan, pegang pimpinan di sini. Aku akan bicara dengan saudara teg di lereng depan, juga dengan saudara-saudara yang lain. Tetapi masing-masing berjarak saling berjauhan, tiba-tiba gan ek siang kembali menepuk jidatnya sendiri dan berkata. Sambil tertawa, ah, lagi-lagi aku lupa bahwa Sanchu bisa bergerak cepat seperti burung terbang. Jarak dan terjalnya tebing-tebing ini adalah rintangan tak berarti buat Sanchu. Ketika gan ek siang mengakhiri kata-katanya, Helian Kong sudah tidak di dekatnya lagi. Helian Kong telah berlari-lari di tebing melebih kencangnya kelinci berlompatan dari dahan ke dahan. Melebih tupai, kadang melompati tempat-tempat tak. Terinjak dengan lompatan bagai elang. Helian Kong menjumpai teg bikian yang bersama. Orang-orangnya ada bersiaga di tebing depan. Ada apa, Sanchu song-song teg bikian si raja kelinci? Saudara teg hati-hatilah. Awasi segala penjuru, mungkin musuh diam-diam membagi pasukannya dan sebagian hendak menyergapmu. Meski sebagian kelihatan sedang. Beristirahat. Sebar pengawas-pengawasmu di beberapa arah. Wajah teg bikian masih menunjukkan. Kekurang pahamannya, bagaimana Seng Sanchu memperingatkannya agar mewaspadai pasukan yang sedang makan minum dan sebentar lagi akan masuk perangkap? Terpaksa Helian Kong menambah sedikit penjelasan, dalam menyusun rencana, kita. Terlalu menganggap tolol mereka. Ternyata, mereka sekarang sudah mencurige adanya perangkap. Dan kalau aku komandannya, aku pun akan melakukan hal yang sama. Untuk meyakinkan bahwa celah itu aman dilewati, akan ku kirim dua sayap pasukan untuk mencapai tebing-tebing di depan dari tempat yang sama tingginya, alias melewati posisimu sekarang ini, Saudara teg. Baru saja Helian Kong selesai bicara, dari arah barat. Terdengar suara pekekere panjang-pendek panjang. Yang memekik itu bukan kerasungguhan, melainkan pengawas yang ditempatkan teg bikian untuk memberi isyarat. Arti isyaratnya ialah, ada musuh mendekat. Teg bikian menatap Helian Kong. Ternyata benar, Sanchu. Sekarang bagaimana musuh ternyata tidak memasuki perangkap, dan kita harus merubah rencana. Helian Kong menimbang. Sebentar, lalu memerintah, mundur dan bergabunglah dengan Saudara Gan. Pasukan musuh terlalu kuat untuk dilawan dalam pertempuran jarak dekat. Teg bikian mengangguk lalu memerintahkan laskarnya bergerak mundur. Sementara itu, pasukan mancu yang memanjak tebing itu tiba di bekas posisinya teg bikian tadi, dan menemukan bekas-bekas bahwa serombongan besar. Orang baru saja meninggalkan tempat itu. Namun ia tidak mengejar karena belum tahu seberapa besar kekuatan yang hendak dikejar. Ia hanya memberi isyarat bahaya untuk pasukan induknya, lalu turun menenggalkan tebing. Dengan demikian di tebing utara tidak terjadi pertempuran. Namun di tebing selatan, secepat-cepatnya Helian Kong berusaha menemui Lurahwi yang memimpin orang-orang di situ, lebih cepat lagi terjadinya. Bentrokan antara laskar Lurahwi dengan pasukan mancu yang menyusur atas tebing itu. Lurahwi yang perhatiannya hanya ke arah pasukan mancu yang di bawah tebing dan nampaknya sedang makan minum, kaget ketika tiba-tiba ada pasukan mancu yang muncul dari pepohonan tidak jauh dari posisinya dan langsung menyerbunya. Pengintai yang seharusnya lebih dulu memberi isyarat, agaknya keburu dibungkam oleh pihak mancu. Pertempuran di tanah miring yang berpepohonan itu pun tak terhindarkan. Lurahwi dan laskarnya harus menghadapi pecahan pasukan mancu yang hampir dua kali lipat banyaknya. Lurahwi ingin mengamuk untuk membangkitkan semangat laskarnya dan meruntuhkan semangat musuh, namun dia segera ketemu tandingan, yaitu seorang perwira mancu yang amat terampil bermain pedang meskipun tenaganya tak sebesar. Lurahwi yang mampu memainkan tombak besinya seringan memainkan sebatang rotan saja. Rosatura mancu itu dengan cerdik memanfaatkan pepohonan yang agak kerapat, ia menyelingap ke sana kemari sambil menyerang dari antara pepohonan berjarak rapat. Kalau lurahwi balas menyerbu, ia mundur, dan lurahwi yang bersenjata tombak panjang jadi amat berkurang keleluasaannya. Hih, tikus mancu! Ayo, kalau berani kita berkelahi di tempat. Yang lapang tantang lurahwi yang naik darah. Tetapi lawannya menyahut sambil. Tertawa, sudah asyik men kucing-kucingan di sini kok harus pindah demikian lurahwi mengalami kesulitan, sama dengan anak buahnya yang juga mengalami kesulitan karena diserang mendadak oleh pasukan yang dua kali lipat jumlahnya. Dalam situasi begitulah lian kong tiba di arna, kedatangannya seperti seekor elang yang menyambar dari angkasa. Lengan baju kanannya yang kosong itu diselipkan diikat pinggang, tangan kirinya memegang sebatang pedang pendek yang saat digerakan menimbulka suara seperti rintihan memanjang jan menyayat hati dan mengacaukan konsentrasi orang lain itulah pedang guhang kiam, burung hang menangis, hadiah dari pangeran kongong dulu, meski hadiah yang disertai pamri ingin memperoleh dukungan helian kong merebut tahta. Pedang milik helian kong. Sendiri ialah tia teng po kiam, pedang pusaka elang besi, yang sedang dititipkan kepada kim kong lama, maka helian kong menggunakan pedang pendek. Yang hanya lebih panjang sedikit dari pisau belati itu. Semenjak lengan kanannya buntung, helian kong membebiasakan dirimen pedang dengan tangan kiri. Agak canggung awalnya, namun mulai terbiasa juga, meski untuk mencapai tingkat kemahiran seperti tangan kanannya dulu. Masih diperlukan banyak ketekunan. Biar begitu, pendekarulung tetaplah pendekarulung, kehadiran helian. Kong di Arna tak dapat dipandang remeh. Helian kong bukan orang haus darah, di medan laga sekalipun. Tetapi saat itu demi menyelamatkan anak buahnya yang terancam maut, ia bertindak keras. Ia menyelinap kian kemari dan cahaya serta rintihan pedang pendek. Guhang kiamnya mengikutinya. Pedang itu meskipun pendek dan tipis, ternyata tajam luar biasa. Senjata-senjata musuh terpotong bila beradu dengannya, bahkan seandainya golok tebal sekalipun. Korban di pihak musuh pun bertumbangan cepat. Pasukan mancu jadi kacau. Beberapa perwira mencoba mengendalikan situasi dengan kera menyusun. Regu-regu kecil yang terdiri dari jago-jago berkelahi bukan kera perorangan, untuk membendung laju Helian Kong. Tetapi regu-regu itu hanya dapat menahan Helian Kong. Sebentar, habis itu mereka berhamburan dan berjungkalan dan Helian Kong pun kembali bergerak ke sana kemari membuat pasukan mancu makin berantakan. Akhirnya komandan pasukan mancu itu memberi aba-aba pasukannya untuk menarik diri, bergabung kembali dengan pasukan induk di bawah tebing sana. Komandan pasukan induk itu menerima laporan dari kedua pasukan bawahannya, dan sadar bahwa celah Chiang Long tiap di depan terlalu berbahaya untuk dilewati. Komandan pun membawa pasukan mundur beberapa ali untuk berkemah. Komandan Kulpa butuh bantuan, kata seorang perwira bawahannya. Dan kita malah berkemah di sini. Komandannya menjawab. Kalau kita nekat maju, akan ada korban besar di pihak kita, dan kekuatan yang tersisa takkan cukup untuk membantu komandan Kulpa. Untuk menembus celah itu diperlukan. Titik kekuatan yang jauh lebih besar, mungkin kita butuh beberapa meriam, dan juga beberapa jago silat untuk menghadapi Helian Kong yang tetap berbahaya miskipun sudah buntung. Perwira-perwira bawahannya dapat memahami perhitungan itu. Sementara itu, Laskar Gunung di Siang Lang tiap juga kecewa karena tidak jadi menghancurkan pasukan mancu itu. Mereka berkemah dekat sebuah mengai kecil, beberapa ali di sebelah barat tempat ini, lapor seorang Laskar yang disuruh mengikuti diam-diam pasukan mancu itu. Kita harus hati-hati, mereka takkan tinggal diam saja, kata Gunbik Siang. Benar. Sanchu, bagaimana pikiranmu? Tanya tekbikian. Aku menduga mereka menunggu bantuan dari pasukan. Induk Jenderal Kim. Kalau mereka datangkan, meriam-meriam, akan cukup gawat buat kita. Tebing-tebing ini bisa ditembaki tanpa mampu membalas. Helian Kong dan para Hang Kun lalu memutar rotak mencari pemecahan masalah. Seorang Hang Kun tiba-tiba mengusulkan, bagaimana kalau kita hadapi kekuatan senjata musuh dengan orang-orang yang pintar ilmu gaib seperti orang-orang pek, Helian Kong, sekte, teratai putih, dalam suatu pertempuran di secuhan utara, kabarnya, pernah orang-orang pek, Helian Kong menggunakan ilmu gaib sehingga langit gelap dan datanglah angin besar. Ketika langit sudah terang kembali dan angin reda, musuh kembali menembakkan meriam-meriam tanpa menyadari bahwa moncong meriam sudah berubah arah, maka musuh menembaki perkemahan mereka sendiri. Tetapi Helian Kong menggeleng. Berabad-abad yang lalu. Pek, Helian Kau adalah perkumpulan pecinta-pecinta tanah air melawan penjajah Mongol. Tetapi makin lama kian berubah jadi sekte kepercayaan yang suka mengorbankan manusia dan suka main ilmu hitam untuk menyantet orang tak bersalah. Aku khawatir, kalau kita bekerja sama dengan mereka, kita seperti merestui kebejatan mereka dan kita akan kehilangan simpati orang banyak yang merupakan salah satu sumber kekuatan kita. Aku punya akal, tiba-tiba gan. Eks yang menepuk pahanya. Coba katakan, kakak gan. Di dekat lereng utara ada sumber air yang airnya berlimpah-limpah namun terbuang percuma ke rawa-rawa paling-paling hewan-hewan yang memanfaatkannya untuk minum. Kita bisa membelokkan aliran airnya lalu membedungnya, dan jika musuh mulai menembaki tebing kita bobol bendungannya sehingga meriam-meriam musuh basah semua. Pikiran bagus, mari kita lihat sumber air itu, sambut Helian Kong. Helian Kong dan para Hang Kun di antar gan eks yang meninjau sumber air itu, lalu menyetujui gagasan gan eks yang tadi. Laskar pun dikerahkan untuk membelokkan aliran air dan membuat bendungan yang menurut perhitungan. Akan dapat untuk membanjiri musuh. Beberapa hari kemudian, pasukan mancu yang dulu berhasil merebut kampung dermaga itu pun dipaksa kembali meninggalkan kampung dermaga dalam keadaan yang rusak parah, setelah menjalani pertempuran beberapa hari yang melelahkan. Ketika mereka lewat celah siang lang tiap dalam perjalanan kembali bergabung ke pasukan induk, mereka mengalami bencana lagi karena di siang lang tiap mereka dihujani batu dan balok oleh Laskar Gunung. Dengan prajurit yang tinggal, ratusan orang, Kulpa bergabung dengan pasukan yang sedang berkemah di dekat celah siang lang tiap itu. Dengan mengandalkan pengaruh gurunya, Kulpa langsung hendak mengambil alih kedudukan sebagai komandan tertinggi dari pasukan itu. Ketika komandan pasukan itu mendebat dan mengatakan bahwa pemindahan jabatan tidak bisa dipindahkan begitu saja tanpa diputuskan oleh General Tim, maka di hadapan belasan perunrabawahan, Kulpa mengeperuk kepala si komandan dengan gada emasnya yang berbentuk patung setan itu, lalu menantang siapa lagi yang berani membantahnya. Demikianlah pasukan itu berpindah tangan dengan gampangnya, dipimpin Kulpa yang ganas dan tak terlalu peduli berapa korban yang jatuh dalam setiap operasi militer. Mendengar laporan, Mati matanya bahwa Kulpa yang sekarang yang jadi komandan, Helian Kong menarik napas, pertempuran. Mendatang akan lebih habis-habisan. Sementara Medan Barat memanas dengan berhadapannya pasukan besar Jenderal Kim San Oh berhadapan dengan Laskar Gunung di bawah Jenderal Buronan Helian Kong yang juga dijuluki Kaisar Gunung, di selatan juga semakin tegang oleh persaingan para pangeran yang semakin tidak menahan diri, sementara Provinsi Secuhan yang dipertahankan empat sekawan Litengkok, San, Kopnol NG, Lobun Siu dan Ngai Lengki. Berita-berita yang simpang siur amat mengeruhkan situasi, orang tak bisa menebak apa yang akan terjadi. Pasukan-pasukan dengan berbagai seragam muncul di mana-mana, kesana kemari. Di sana-sini jadi tak ada hukum, lalu gerombolan-gerombolan yang mementingkan diri sendiri pun muncul merampok, memperkosa, membunuh semau-maunya. Tak ada prajurit yang membela rakyat sebab setiap prajurit sedang sibuk dikerahkan kesana kemari, atau sedang sibuk menentukan junjungan baru yang akan menguntungkan. Yang paling sengsara tentu adalah rakyat yang tanpa pelindung lagi. Ingin mengungsi ke mana kalau pertempuran berkecamuk di satu tempat, mereka bisa mengungsi menjauhi tempat itu, namun kalau di segala arah terdengar berita perang, mau mengungsi ke mana? Dalam keadaan kacau itu, Laskar, gunung bawahan Helian Kong berdatangan dari segala tempat untuk bergabung dengan yang sudah lebih dulu datang di tepian sungai besar. Tiba-nya mereka. Tidak bersamaan waktu, yang asalnya dari tempat dekat akan lebih cepat, makin jauh makin lama tibanya. Tetapi semuanya sudah menerima perintah Helian Kong untuk memperkuat pertahanan di sekitar Lemhia. Kaum Laskar gunung itu tidak berseragam, ciri mereka hanya ikat kepala bertulis 3. Gunung. Penampilan yang tidak berbeda dengan penduduk biasa. Siang itu sebuah kampung pesisir yang ada darmaganya, yang bernama Kampung Heksantin, yang letaknya hanya beberapa ali dari tembok kota Lemhis, didatangi ratusan lelaki bersenjata yang berikat kepala bertulisan 3 gunung. Pemimpin mereka membawa Laskarnya masuk ke kampung dan langsung menjumpai wakil Hang Kun di kampung itu. Hang Kunnya. Sendiri bersama separuh dari Laskar gunungnya sedang berada di Siang Lang Tiap, yang di kampung itu hanyalah wakil Hang Kun dengan kira-kira 100 Laskar. Selain itu juga ada prajurit kerajaan berjumlah kira-kira 200 orang. Pemimpin Laskar yang baru datang, itu memberi isyarat jari tiga gunung lalu berkata kepada si wakil Hang Kun setempat, Kakak, aku him. Kilai dari Kui Chin. Aku mohon maaf lambatnya aku tiba di sini, karena jauhnya perjalanan. Wakil Hang Kun di Haksantin itu menangkap logat selatan yang kental dari tamunya ini dan kepercayaannya timbul. Katanya, harap Kakak him tidak berkata demikian, kami memaklumi jauhnya perjalanan dari Kui Chiu kemari. Namaku L.T. Tiong Ing, hanya wakil Hang Kun. Hang Kunnya sedang di garis depan, jauh di barat sana. Seberapa jauh dari sini tanya Him Kilai? Jelas yang lang tiap jaraknya. Tiga atau empat hari perjalanan dari sini. L.K. Tiong Ing belum selesai bicara. Him Kilai sudah mengepal tinjunya dengan bersemangat berkata, Wah, kalau begitu kami haruslah segera berangkat ke garis depan. Maaf, karena kami belum kenal jalan-jalan di daerah ini sampai kesasar sejauh ini dari garis depan yang kami tuju. I.Tiong Ing tertawa dan berkata, Jangan tergesa-gesa. Kakak Him, situasinya memang panas tetapi tak segawat yang kakak bayangkan. Kekuatan teman-teman kita yang menghadang mancu di Siang Lang Tiap sudah cukup jumlahnya, sebab berdatangan terus dari mana-mana. Kakak Him dan teman-teman ini habis menempuh perjalanan jauh dari Kiu Chiu, tentu lelah dan lapar. Istirahatlah di sini satu-dua hari. Him Kilai tidak langsung menyetujui, tetapi, teman-teman sedang berjuang di garis depan, mana bisa kami enak-enak di sini? Jangan salah memandang situasi, Kakak Him. Yang disebut garis depan bukan Siang Lang Tiap saja, tetapi seluruh tempat di tepi sungai besar ini adalah garis depan. Kita tidak bisa menebak apakah mancu akan menyerang menyisir sungai dari barat, ataukah akan menyeberangi sungai dari utara, atau bahkan muncul di belakang punggung kita di selatan itu sebabnya ku katakan setiap jengkal tanah. Adalah garis depan dan tidak ada garis belakangnya. Kampung ini pun garis depan. Him Kilai mengangguk-angguk mendengar keterangan itu, kalau menurut dugaanku, mancu takkan menyerang. Lam Hya langsung, melainkan lebih dulu mengacaukan perhatian kita dengan pasukan barat dan pasukan selatannya, setelah kita bingung baru mereka yang dari utara menyeberangi sungai. LK Tiang Ing mengangguk. Sanchu juga berpikiran demikian. Nah, Kakak Him, ajaklah beristirahat. Orang-orangmu. Baiklah, saudara LK, tetapi soal bahan pangan, jangan sampai kami mengurangi persediaan di tempat ini, sebab kami membawa bekal sendiri. Tidak jadi soal, demikianlah kampung. Heksyantin untuk sementara. Menerima tamu-tamu dari Kui Chiu itu. Laskar Helian Kong. Yang dari Kui Chiu itu, segera berbaur dengan Laskar setempat, juga dengan prajurit-prajurit bawahan Anbewe yang menjaga darmaga. Mula-mula orang-orang dari Kui Chiu itu heran melihat hubungan baik antara Laskar Gunung dengan prajurit kerajaan, padahal di berbagai tempat antara kedua golongan itu seperti air dan minyak. Keheranan mereka barulah terjawab setelah mendengar bahwa komandan prajurit-prajurit itu merangkap. Hou San Chukau melaskar gunung. Malam itu, ketika matahari sudah tenggelam, Hem Kilai justru berjalan-jalan di pasir tepian, di antara perahu-perahu nelayan dan jala-jala yang sedang dijemur. Waktu LK Tiong Ing kebetulan berjalan juga di tepian itu, dan melihat tingkah Hem Kilai yang sebentar-sebentar memandang ke arah air sungai besar yang luas dalam kegelapan itu, IK Tiong Ing pun mendekat dan bertanya ramah, Belum tidur. Kaka Hem. Hem Kilai menjawab dalam logat selatannya yang kental. Aku orang selatan belum pernah kulihat laut seluas ini, makanya aku tak puas-puas memandang agar bisa diceritakan di kampung halaman. IK Tiong Ing tertawa mendengar jawaban sesederhana dan selugu teman seperjuangannya dari Kui Chiu itu. Katanya, ini bukan laut. Kaka Hem. Sungai. Tiang Kang memang amat lebar. Sehingga kalau kita berdiri di salah satu tepian memandang ke tepian seberang hampir tak kelihatan. Namun ini baru sungai. Kaka Hem bukan laut. Oh wewe. Perairan inilah yang harus kita waspadai kita khawatirkan manjul-munjul dari seberang sungai. Ya, ya, kembali Hem Kilai cuma menjawab amat singkat. Aku tinggalkan dulu. Kaka Hem. Silakan, Saudara LK. Aku belum mau cepat-cepat tidur, sebab merasa agak kepanasan. Nanti larut malam sedikit mungkin kantuku akan datang. Setelah ditinggalkan ik. Tiong ing, kemudian Hem Kilai ditemui oleh seorang lelaki berdan dan nelayan yang mendarat ke tepian dengan sebuah perau kecil. Mulanya lelaki itu berjalan. Menyesir tepian yang gelap sambil celingukan. Baru kaget ketika lewat dekat Hem Kilai dan disapa. Pulang dari menjaring udang, sobat. Beberapa bulan lagi baru musimnya belum sekarang. Tanya jawab soal udang itu meyakinkan Hem Kilai maupun si nelayan itu bahwa mereka menjumpai orang yang memang ingin dijumpai. Si nelayan itu pun melangkah mendekat sambil berkata, Komandan Fui Kau. Di sini ku pakai nama Hem Kilai. Potong Hem Kilai yang ternyata gadungan karena dia adalah Fui Tat Hang. Komandan pasukan mancu dari pangkalan tersembunyi yang pernah menawan nona makakak beradik. Juga pernah ditugasi oleh Ngo Tat untuk mengurung Helian Kong. Tapi Helian Kong bisa lolos di tolong topi sini. Fui Tat Leong menyodorkan sehelai ikat kepala tiga gunung sambil berkata, Pakailah dan bersikaplah santai sambil banyak tertawa meskipun kita akan membicarakan urusan serius. Agar kalau ada yang melihat kita bercakap-cakap, takkan ada yang curiga. Mereka pun berbincang. Si nelayan gadungan tadi berkata, General Ni Kam ingin Komandan tahu bahwa pasukan besar kita sudah memenuhi kanal Lun Ho dan dalam waktu singkat akan menyerbu langsung ke Lam Hia. Tidak. Berputar-putar. Mungkin. Kapal-kapal terdepan akan bentrok dengan kapal-kapalnya desengkong yang hilir mudik di perairan, tapi kemenangan kita sudah dipastikan. General Ni suruh aku menanyakan apakah tempat-tempat pendaratan sudah disiapkan? Jantung Fui Tat Leong berdegup kencang. Bertahun-tahun yang lalu, ia bersama. Prajurit-prajurit terpilih kerajaan Manchu, diselundupkan jauh ke selatan untuk mendirikan. Pangkalan-pangkalan. Tersemini. Mereka terpilih bukan cuma karena pintar berkelahi, tetapi juga pintar menyamar dan pintar menyesuaikan diri dengan penduduk selatan sehingga sulit diketahui kalau mereka adalah prajurit-prajurit Manchu yang pada saatnya nanti akan menjadi bagian rencana Panglima Nikamu untuk mencaplok selatan. Yang paling berat buat prajurit-prajurit selundupan itu, termasuk Fui Tat Leong, bukan pertempurannya, melainkan keterpisahan mereka dengan keluarga dan orang-orang yang dikasihi selama bertahun-tahun, membunuh kerinduan yang menumpuk tahun demi tahun, kini yang membuat Fui Tat Leong berdebar senang setelah mendengar bahwa rencana penyerbuan itu sudah dekat. Fui Tat Leong ingin segera menyelesaikannya, meski tahu pertempuran merebut. Lemhia bakal amat dasyat dan entah dirinya sendiri pun bisa lolos hidup-hidup atau tidak. Jawabnya kepada utusan. General Nikam itu, aku, Komandan Cek dan Komandan Goh sudah berada di posisi masing-masing di sekitar. Lemhia. Sengaja kami tidak muncul terlalu banyak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tetapi kami tetap saling mengirim berita. Teman-teman kita yang di bagian. Dalam tembok Lemhia, bagaimana? Komandan Goh yang menghubungi mereka dan dalam pertemuan denganku kemarin malam, Komandan Goh memastikan kesiapan. Teman-teman kita di sebelah dalam tembok juga sudah menerima perintah Panglima dan sudah siap. Baiklah. Akanku laporkan kepada Panglima. Beberapa hari kemudian, suasana di perairan sungai besar masih terlihat tenang-tenang saja. Perahu-perahu pencari ikan masih terapung-apung tenang. Dengan panebar-panebar jala di atasnya. Tetapi rakyat kecil yang sedang mencari nafkah itu tiba-tiba memucat wajahnya ketika mereka melihat kapal-kapal bermeriam tiba-tiba muncul di perairan itu. Beberapa hari terakhir, penduduk sekitar tepian memang sudah terbiasa melihat kapal bermeriam, tetapi yang berbendera dinasti Beng yaitu kapal-kapalnya Laksamana Desengkong dari Hokian. Kali. Ini yang muncul adalah kapal-kapal berbendera hitam dengan gambar naga emas berkuku lima, bendera mancu. Yang berdiri gagah di gelada kapal seragamnya jauh berbeda dengan penumpang-penumpang dari Hokian. Kapal-kapal itu muncul berderet-deret dan entah berapa jumlahnya. Yang lambungnya bermeriam hanya belasan buah, dan mengambil posisi melindungi kapal-kapal yang tidak bermeriam. Pencari-pencari ikan yang sudah beberapa hari tegang mendengar berita perang, Kini. Tahu bahwa perang benar-benar akan meletus di perairan dan pasti juga di tepian-tepiannya. Bergegas para nelayan itu mendayung perahunya ke tepian. Sebagian nelayan itu berasal dari kampung-kampung yang dilatih oleh kaum Laskar Gunung. Nelayan-nelayan terlatih itu pulang ke kampung. Masing-masing dan melaporkan apa yang mereka lihat. Sementara itu di perairan, meriam-meriam mulai menggelegar sebab kapal-kapal mancu itu bertemu dengan kapal. Kapalnya Laksamana Desengkong yang sedang. Berpatroli. Asap hitam dan bau mesiu memenuhi udara perairan yang biasanya tenang itu. Kapal-kapalnya Laksamana Desengkong dikomandani seorang perwira berjenggot putih yang bernama John Poe. Ada empat kapal berukuran sedang, dua di antaranya bermeriam. Mereka sedang menyusur mengikuti aliran sungai besar ke hilir, ketika peneropong mereka melihat iring-iringan kapal mancu yang keluar dari kanal. Unho itu. John Poe Gusar namun melihat kekuatan armada lawan jauh lebih besar, dia tidak. Serta merta menggempur. Ia hanya menyuruh kapal-kapalnya mengikuti dari kejauhan dan menurunkan bendera-bendera kerajaan Beng, agar tidak membuat musuh curiga. Kebetulan kedua rombongan kapal dari pihak-pihak yang bermusuhan itu sama-sama sedang menghilir mengikuti aliran sungai. Namun di kapal-kapal mancu juga ada. Peneropongan-peneropongan, dan peneropong itu melapor kepada komandan. Mereka bahwa mereka diikuti. Komandan mancu yang bernama Hathui bertanya kepada peneropongnya, kau lihat bendera mereka? Tidak ada bendera-nya, komandan, tetapi mereka mengikuti kita terus. Hathui tertawa, mereka. Pasukan musuh, tetapi takut bertindak langsung kepada kita karena melihat kekuatan kita. Tetapi kita tetap akan menenggelamkan mereka. Tetapi mereka di belakang kita dan arus sungai menghalangi kita untuk memutar kapal begitu saja, bagaimana kita memperoleh posisi untuk menempak mereka dengan meriam? Ganti alur lebih ke tepian selatan, begitu ada tepian yang cukup landai untuk mendarat. Kita menepi. Tetapi kalau mendarat di tempat-tempat yang tidak ditentukan dalam rencana, bukankah rencana panglima tertinggi ni kam bisa kacau? Kita tidak mendarat sungguhan, cuma pura-pura hendak mendarat. Ingin kulihat bagaimana sikap mereka, apakah tetap hanya membuntuti tanpa berani berbuat apa-apa, ataukah mereka hendak melakukan sesuatu? Beritahu semua. Kapten. Di kapal armada kerajaan Beng, John Po sendiri meneropong gerak-gerak kapal-kapal mancu itu, dan dia pun cemas bercampur marah, mereka benar-benar berniat mendaratkan pasukan rupanya. Apalah yang bisa kita perbuat? Kekuatan kita amat tak sebanding dengan mereka, tetapi kita tak boleh tinggal diam, gumam John Po. Berbeda. Dengan prajurit-prajurit. Lam Hia yang umumnya sudah ketakutan, prajurit-prajurit bawahan laksamana dan sengkong ini masih memiliki semangat yang tinggi. Percepat dengan layar-layar penuh. Meriam, panah, kaitan, semuanya disiapkan. Itu perintah untuk bertarung habis-habisan rupanya John Po dan seluruh prajuritnya sudah siap gugur. Demikianlah terjadinya pertempuran hebat di tengah. Perairan sungai besar itu, ketika pasukan air John Po dekat mencoba menghentikan pendaratan pasukan air mancu di bawah Hapui. Pertempuran sambil berjalan, sebab kapal-kapal mereka sama-sama di bawah air mengalir ke hilir. Kapal-kapal yang sudah cukup dekat prajurit dari kedua pihak berlompatan menyeberang ke kapal lawan dan bertempur dengan ganas. Meriam-meriam dari kedua pihak saling menggempur. Meremukan lambung-lambung kapal pihak lainnya. Pertarungan di atas air itu amat sengit, pihak mancu mendapatkan perlawanan sengit. Tetapi bagaimanapun tingginya semangat prajurit-prajuritnya laksamana de itu, karena jumlah yang amat tidak sebanding, nampaknya sebelum matahari tenggelam perlawanan mereka akan habis dan mereka akan tertumpas tanpa sisa. Dari beberapa kampung nelayan di pesisir, datanglah bantuan. Dengan perahu-perahu nelayan berisi orang-orang memakai ikat kepala tiga gunung ditambah dengan penduduk yang sudah dilatih dan terpanggil jiwanya untuk membela tanah selatan. Kaum Laskar Gunung bersama para sukarelawan itu pun bertempur dengan bersemangat sekali, namun jumlah yang kalah banyak tetap membuat mereka kalah, cuma menambah korban saja. Agaknya pihak mancu benar-benar sudah bertekad untuk merebut lemhia, maka jumlah pasukan yang hendak diseberangkan pun luar biasa. Ketika matahari sudah lingsir dan cahayanya mewarnai mukair dengan gorsan keemasan dan kemerahan yang berguncang, pertarungan pun selesai. Prajurit-prajurit laksamanadi yang dikomandani John Po itu habis, juga kaum Laskar Gunung dan sukarelawan yang berniat membantu mereka tadi. Namun Hathui memperingatkan orang-orangnya, pertempuran yang di sungai sudah selesai, tetapi yang di darat belum mulai, itu adalah pertempuran. Yang bakal lebih dasyat dibanding ketika merebut yang ciu dari Sukahao Boat dulu. Kampung nelayan Heksantin sudah disiapkan oleh Komandan Fui untuk pendaratan kita. Meski hari sudah gelap, Hathui menumpahkan seluruh pasukannya yang puluhan ribu itu ke dermaga kampung Heksantin. Tak ada perlawanan, sebab kampung dermaga itu lebih dulu sudah dikuasai pasukan Mancu di bawah pimpinan Fui Tatliong yang semula datang ke situ dengan menyamar sebagai Hem Kilai. Laskar Gunung di bawah pimpinan LK Tiong Ing sudah dikalahkan dan kabur bergabung ke kampung. Hai Siam Tin Timur. Penduduk yang sudah dilatih sebagai sukarelawan itu pun tak bisa berbuat banyak ketika kampung dermaga mereka diduduki pasukan Mancu. Itu sebabnya ketika Fui Tathang menyambut Hathui di ujung dermaga ia tidak menyamar lagi, melainkan dengan bangga mengenakan seragamnya sebagai perwira Mancu. Bertahun-tahun ia bersembunyi di selatan dan mengalami berbagai pertempuran namun tanpa seragam kebanggaannya ini. Ia harus menyabung nyawa dengan menyamar sebagai bajak sungai di Sungai Mutiara, lain kali bertempur dengan seragam prajuritnya Pangeran Luong dan sebagainya. Begitu pula dengan prajurit-prajurit Fui Tatlong yang sudah sepenuhnya mengandalkan kampung Heksantin, semuanya berseragam tentara Mancu. Seragam mereka nampak baru sebab meskipun sudah bertahun-tahun tetapi hampir tak pernah dipakai. Fui Tathang berdiri di ujung dermaga sambil membawa senjata kebanggaannya, toya perunggu yang digosok mengkilap sehingga kekuning-kuningan seperti emas. Sedangkan Hathui melangkah turun dari kapal, menjejakan kaki di dermaga sambil menjinjing Hang Tian Kek atau tombak berpisaunya, melangkah mendekati Fui Tatlong. Setelah dekat, tiba-tiba Hathui menyerang dengan gerak tipu liong lenghong bu, naga dan burung Hang menari, tombak berpisaunya seolah berubah jadi seekor naga yang melibat lawannya, menyerang serempak tanpa kelihatan mana kepala dan mana ekornya. Fui Tatlong pun membentak dan toya perunggunya berkelebat dalam gerak tipu. Cetian Lohai, si raja monyet mengacau lautan. Toya perunggunya seolah berubah menjadi pusaran air laut yang dasyat dan hendak menghisap si naga menari untuk dihempaskan remuk ke dasar samudera. Hathui mengubah gerak tipunya. Fui Tatlong juga. Di bawah cahaya obor-obor senjata-senjata mereka berkelebatan cepat dan beradu. Dengan keras sampai belasan kali dan menimbulkan rentetan dentang hebat. Demikian dua perwira mancu itu saling gebrak sekian lama, tetapi akhirnya mereka sama-sama berhenti, sama-sama tertawa terbahak dan berpelukan akrab. Hebat! Hebat! Lima tahun tidak kulihat batang hidungmu ternyata kau malah lebih hebat dari dulu kata Hathui. Kakak juga meningkat, sahut Fui Tatlong. Bagaimana perjalanannya, kak? Di tengah sungai tadi kami kepergok beberapa cecunguk, tetapi sekarang mereka sudah berbaring tenang di dasar sungai, kata Hathui bangga sambil merangkul pundak Fui Tatlong dan melangkah bersama di dermaga menuju ke daratan. Dan bagaimana kerja kalian di selatan ini? Tercapai sebagian besar, jawab Fui Tatlong bangga pula. Kami berhasil membuat para pangeran berotak udang itu lebih mementingkan diri. Sendiri-sendiri daripada mendukung lem hia dan bersatu, Hihihi. Para pangeran itu memupuk kekuatan bukan untuk menghadapi kita, melainkan untuk gontok-gontokkan di antara mereka sendiri. Hihihi hebat bukan? Kelakuan bangsawan-bangsawan beng itu sekarang kota lem hia malah ditinggalkan sendirian seperti telur di ujung tanduk. Hanya lian kong dan sekumpulan orang-orang dekatnya yang masih mencoba membela. Lem hia, namun perhatian. Mereka sedang disedot oleh General Kim. Hihihi, jadi kita akan memasuki lem hia seperti memasuki rumah kita sendiri? Hampir akan semudah itu. Mungkin ya akan ada perlawanan sedikit-sedikit. Pasukan-pasukan kita di sekitar lem hia ini apakah hanya pasukanmu saja, adik Fui? Ada tiga pasukan. Pasukanku di sini, pasukan kakak Cek. Sang yang ditugasi merebut dermaga sebelah timur kota untuk menyambut penyeberangan pasukan lain, dan ada pasukan Gohtolib di bukit, bertugas menerobos masuk kota lem hia untuk membukakan pintu bagi kita dari dalam. Di dalam kota lem hia sendiri sudah ada banyak orang-orang kita yang bersembunyi. Kak, yang akan mendarat di Haksantin ini apakah hanya pasukan kakak saja? Tidak, di belakangku masih ada pasukan-pasukan lain yang sebesar pasukanku. Silakan pasukanmu beristirahat, kakak Hap. Ketika penduduk kota lem hia membuka matanya di pagi hari, berita yang menyergap kuping mereka adalah berita tentang datangnya pasukan mancu dalam jumlah besar, mendarat lewat beberapa dermaga di sebelah timur dan barat kota raja. Kapal-kapal perang. Laksamana desengkong yang dulunya diharap-harap menjadi benteng terapung yang akan membentengi lem hia di perairan, ternyata perlawanannya berakhir menjelang fajar. Ribuan prajurit gugur, beberapa kapal terbakar, dan kapal-kapal yang tersisa dipaksa kabur ke timur untuk pulang ke pangkalan mereka di Hokian. Terima kasih telah menonton!